Lumpur Lapindo akibat dari semburan gas di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata terindikasi mengandung harta karun. Hal ini diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Penasarankan apa harta karunnya? Let's go ke videonya! Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono membederkan indikasi ini dan penelitian pun tengah dilakukan Badan Geologi terkait kandungan mineral di lumpur Lapindo ini. Tak tanggung-tanggung, lumpur ini terindikasi mengandung logam super langka alias logam tanah jarang, LPJ, atau Rare Earth Elements. Berikut 3 fakta harta karun lumpur Lapindo yang jadi incaran. 1. Mengandung Logam Tanah Jarang Seperti diketahui, logam tanah jarang memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai bahan baku dari berbagai peralatan yang membutuhkan teknologi modern saat ini, antara lain sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu, angin, PLTD. Lalu, bisa juga untuk bahan baku industri pertahanan hingga kendaraan listrik. Berdasarkan data survei Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2009-2020, tercatat saat ini untuk logam tanah jarang sendiri terdapat di Tapanuli, Sumatera Utara sekitar 20.000 ton. Lalu, di Bangka Belitung ada mineral monasib yang mengandung logam tanah jarang, dan monasib ini dijumpai bersama endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton. Kemudian, di Kalimantan, ada kajian di Kalimantan Barat potensi logam tanah jarang dalam bentuk latrit 219 ton dan Sulawesi 443 ton. 2. Mengandung Logam Mineral Kritis Di dalam lumpur Lapindo ini juga terindikasi mengandung logam mineral kritis, CRM, yang jumlahnya lebih besar dibandingkan logam tanah jarang. Tim Humas Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu kandungan langka yang ada di lumpur Lapindo adalah mineral-mineral yang termasuk kategori mineral kritis, CRM, yaitu litium dan strontium. Litium juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk baterai kendaraan listrik maupun pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Temuan litium dan strontium pada lokasi lumpur Lapindo baru berasal dari area tertentu. Kawasan yang menjadi sumber temuan ini memiliki kedalaman 5 meter. Bukan tidak mungkin, temuan lanjutan terkait, harta karun, di bawah lumpur Lapindo akan bertambah nantinya. 3. Bisa Buat Bahan Baku Tembikar, Bata, dan Genteng Tim Humas Badan Geologi juga menyebut bahwa lumpur Lapindo ini juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku tembikar, bodi keramik, bata, dan genteng. Ternyata begitu banyak harta karun yang ada di lumpur Lapindo. Bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kanal Pusat Fakta. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video terbaru Pusat Fakta silahkan aktifkan loncengnya. Sekian dan terima kasih.